Intro Hai teman-teman, saya lagi ada di GBK nih, mau nonton Voli Duduk ASEAN Paragames. Nah saya itu ngajak teman saya, Cak Pu, dan sekalian kita mau masuk ke dalam, mau nge-review aksesibilitas di ASEAN Paragames ini. Eh ini Cak Pu, eh Cak Pu. Sorry ya terlambat ya, karena tadi waktu mau naik ke busway itu agak susah, antri. Gimana? Kita langsung? Ya kita nonton Voli Duduk Cak, final soalnya hari ini. Oh sip, siap. Aku pengen ngenalin Voli Duduk ke Cak Pu juga. Dan kita sambil nge-review aksesibilitas di ASEAN Paragames ini Cak. Sip, mantap. Oke Cak langsung aja kita. Halo. Halo keburu. Pagi. Wah, saya mau ngambil tiket. Kalau disabilitas dapat gratis ya katanya? Berapa? Satu? Atau dengan pendamping satu? Pendamping satu disabilitas. Oh, berarti pasti ya kita dapat dua? Oke. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Sebelah sini ya. Baik. Berarti pendampingnya gratis juga? Iya. Sampai nanti penutupan juga? Iya. Siap. Oh, penutupan juga gratis. Siap, siap. Siap, siap. Oh gitu. Untuk penutupan boleh? Boleh. Baik, terima kasih. Semangat. 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 Gimana nih akses dari depan? Terus tadi disini? Saya pikir udah bagus ya, karena ketika kita tadi beli tiket, itu apa namanya? Ramah ya, pegawainya udah ramah. Panitia itu juga langsung responsif gitu ya. Jadi saya pikir udah bagus dan saya sebagai disabilitas merasa dilayani hak-haknya merasa ya dipenuhi. Saya pikir udah bagus. Dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak disabilitas itu sudah mulai meningkat dengan adanya ASEAN PARA GAMES harusnya ASEAN PARA GAMES ini terus-terusan ada Cak? ya semestinya begitu mas bisa naik gak? ya bisa oke pelan-pelan ya Cak siap aduh oke saya kunci ya insya lah bisa naik dibelakang situ ya oke antar ke BIMI TENUS ya alat transportasi kudus untuk pengguna korsi roda di event ASEAN PARA GAMES jadi ini sangat membantu bagi teman-teman pengguna korsi roda seperti saya karena untuk melihat pertandingan dari satu venue ke venue lain itu sepertinya sangat apa namanya jauh iya dan fasilitas transportasi umum yang ada di sekitaran GBK ini sepertinya belum begitu ramah belum begitu aman untuk teman-teman yang disabilitas Cak kita masih lama nih nunggu pertandingannya boleh nongkrong dulu Cak ya kita disini ya Cak saya mau nanya dong jatuh sejak kapan jadi aktivis disabilitas sejak saya menjadi disabilitas ketika saya waktu itu kuliah di S1 nah itu saya melihat banyak nih kawan-kawan sesama disabilitas itu yang kemudian ada yang jadi pengamen kemudian ada yang jadi pengemis di trotowar saya merasa bahwa oh saya ini sama dengan teman-teman cuman saya diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan lebih baik akhirnya saya punya pikiran bagaimana nih saya juga membantu membantu teman-saudara sesama disabilitas akhirnya saya tuh kuliah sering bolos dulu sering bolos kenapa Cak? saya ikut ngamen jadi saya ngamen dengan teman-teman disabilitas kemudian saya nongkrong nih dengan teman-teman yang ini apa namanya yang biasanya di pasar gitu saya ajak ngobrol eh kamu sehari dapat berapa gitu-gitu dan kemudian mereka curhat gitu kan bahwa ya cari pekerjaan kan susah dari situlah kemudian saya dengan teman-teman diskusi gimana nih kita ini kan kalau sudah disabilitas seperti ini terus kemudian kita mengemis itu kan pandangan masyarakat menjadi negatif gitu nah kita membentuk operasi jadi kemudian kita berlatih untuk keterampilan dan ada kerjasama dengan dinas tenaga kerja dinas sosial pelatih yang menjahit pertanian organik yang ramah disabilitas gitu-gitu sih jadi Cak menggerakkan itu semua? iya saya menggerakkan itu dimulai di Jumbang kemudian saya sampai di Surabaya saya juga melakukan itu sekarang ini isu disabilitas sudah banyak diperhatikan oleh pemerintah dan juga oleh lembaga-lembaga internasional sehingga pengalaman saya kemudian masukan-masukan saya, ide saya itu dibutuhkan oleh mereka dan itulah kemudian saya menjadi aktif hebat loh Cang kalau kamu sebagai ini tapi aku ada hal yang tertarik nih dari Cak tadi Cak bilang Cak pernah ikut ngamen jadi penyanyi atau? iya penyanyi oh suaranya bagus berarti dong untuk biasanya nanya apa? pengalaman kan tidak harus suaranya bagus bisa tepuk-tepuk tangan aja ya lah pernah nggak ya kamu apa namanya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas selain dengan saya? pernah sih Cak kalau ngomong sama teman-teman yang disabilitas tuh agak ngejaga omongan takut, takut tersinggung, takut salah gitu gitu loh Cak iya sebenarnya sih nggak harus begitu juga jadi teman-teman disabilitas itu sebenarnya juga kepingin diperlakukan sama sebagaimana kalau kita bergaul dengan teman-teman yang lain artinya justru kita itu merasa kita sendiri sebagai disabilitas itu juga merasa kurang nyaman sih kalau kemudian orang terlalu apa namanya menjaga akhirnya kan interaksinya tidak natural kan ada nih biasanya orang itu karena rasa iba biasanya tiba-tiba bantu aja padahal kan belum tentu dia mau dibantu ya seperti saya kemudian mau didorong karena memang kemungkinan saya juga kepingin sendiri dan sekarang aku jadi tahu dari Cak mereka sebenarnya maunya biasa saja betul kamu kan sudah lama ya beraktivitas di dunia olahraga berarti tahu dong misalkan seperti fasilitas-fasilitas olahraga venue-venue untuk pertandingan nah menurut kamu gimana apakah semuanya sudah ramah dan memperhatikan kebutuhan khusus teman-teman disabilitas aku melihatnya masih kurang masih kurang apalagi semenjak aku ketemu Cak aku kan aku tadinya gak tahu melatihkan fasilitas tapi sekarang jadi melatihkan dari bentuknya misalnya kayak tangga gitu aku biasanya tangga aja biasa kan cuman pas melihat toilet jalan-jalan tapi itu memang butuh sesuatu yang memang buat ramah buat disabilitas gitu loh kayak tadi jalan-jalan bilang pintu harusnya geser tapi buka malah bikin rumit gitu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki nah pada dasarnya pemerintah melalui kementerian PUPL itu sudah punya petunjuk teknis bangunan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas itu sudah detail mulai dari misalkan tinggi westafel itu berapa lebar pintu toilet berapa miringnya ram itu berapa derajat itu sudah ada namun persoalannya ini kan soal sosialisasi nih seringkali undang-undang peraturan itu tidak banyak disosialisasikan di masyarakat sehingga ketika mereka membangun itu mereka tidak tidak mengacu kepada aturan yang sudah dibuat itu gimana sih tanggapan penerimaan masyarakat pemerintah terhadap ASEAN Para Games ini apakah udah nyampe pesannya atau gimana menurut saya sih belum optimal ya sebenarnya kan penyelenggaraan ASEAN Para Games ini tujuannya adalah untuk menginspirasi masyarakat dan pengambil kebijakan agar bisa lebih memperhatikan kebutuhan dan hak-hak para penyelenggaraan disabilitas pesannya adalah bahwa ini loh ketika saudara-saudara kita yang disabilitas diberi kesempatan diberi pembinaan olahraga yang baik fasilitasnya ada maka mereka juga bisa berkompetisi bisa mengharumkan nama baik Indonesia sama sebagaimana atlet-atlet yang lainnya dan yang lebih penting menurut saya itu adalah pembinaan olahraga disabilitas itu penting sekali kalau misalkan di atlet-atlet non disabilitas itu kan liga itu seringkali ada bahkan itu disponsori oleh BUMN nah semestinya pemerintah dengan adanya penyelenggaraan ASEAN Para Games ini juga mendorong pihak swasta khususnya BUMN itu untuk mensosialisasikan menyelenggarakan event-event jadi ketika kita apa namanya melihat pertandingan itu sepertinya kita harus melihat bahwa mereka juga punya spirit punya sportivitas punya terjaya tahanan untuk apa namanya menjadi juara itu yang penting Cah kita udah dateng nih ke GBK pengen nonton ASEAN Para Games mau tau dong Cah tuh suka olahraga apa sih? saya sebenarnya suka badminton hebat loh dan yang kedua saya tuh sebenarnya suka bola volley ini kan ada bola volley makasih Cah jadi kalau saya main badminton ya biasanya saya sambil duduk juga badmintonnya tentu jadi nanti kalau misalkan main biasanya sama anakku nah keluarga semudian kita main sekeluarga main Cah gila keren banget berarti kita kapan-kapan coba volley duduk Cah boleh boleh Cah gak capek penduk mulu berarti kamu gak tau nanti ini 2019 banyak orang loh rebutan kursi makanya saya pegang kursi saya terus selamat menikmati terima kasih disabilitas disabilitas itu kan ada banyak macam ya kan? ada yang kayak kursi roda atau ada tuli ambatan penglihatan untuk nonton begini kan kalau untuk Cah gini udah ada fasilitasnya nih nah untuk yang ambatan penglihatan sama yang tuli itu gimana Cah? ya semestinya kalau yang untuk tuli biasanya semestinya kalau mereka tidak bisa mendengar laporan dari pertandingan maka semestinya ada penerjemah bahasa isarat ya di area ini atau di screen besar begitu sehingga penonton-penonton tuli itu bisa melihat oh apa yang sedang didiskusikan sedang dibicarakan sedang dilaporkan nah kalau di pertandingan semacam ini juga semestinya narator itu harus ada untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang punya hambatan penglihatan bahwa tim nasional kita itu menggunakan kostum warna apa gitu kemudian tim lawan menggunakan kostum warna apa nah sekarang sedang terjadi proses bagaimana nah itu semestinya ada narator yang kemudian terus apa namanya menyampaikan laporan pandangan mata kepada saudara-saudara kita yang mengalami hambatan penglihatan nah ini belum saya pikir ke depan nanti panitia itu sebaiknya harus memang ya harus menyediakan fasilitas itu untuk saudara-saudara yang punya hambatan penglihatan dan teman-teman yang pulih nah saya bisa minta waktunya sebentar untuk berdiskusi untuk kemudian dibuat vlog bagi kita tentang para game gitu jadi bagaimana menurut Pak Menteri tentang apa namanya istilahnya penyelenggaraan asean para game ini ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kita menurutkan apa untuk ada instabilitas ya selama tidak dalam pelanjur dan tidak dalam pekerjaan perkataan untuk menghasilkan aksinya betul aksinya telah menghargai ini kita bisa berusaha sekarang kita juga berusaha 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 Bagi masyarakat dan pemerintah itu harus mulai sadar bahwa fasilitas yang ramah disabilitas itu adalah kebutuhan kita bersama dan masyarakat juga sekarang udah bisa berperan aktif ya Caya untuk kalau misalnya ada fasilitas umum yang memang kurang memadai atau mungkin yang rusak sekarang udah ada pemerintah terkait kan ada sosial media kalian masyarakat juga udah bisa memberikan pengaduan lewat situ agar ada perhatian dari pemerintah kalian masyarakat bisa berperan aktif kok untuk memajukan Indonesia ini supaya lebih inklusif iya betul nah nih Cak ada hadiah dari saya nih Cak coba ini buat Cak Fu oh terima kasih iya tadi kan Cak Fu bilang mau latihan poli betul betul iya apa nih boleh dibuka nih boleh 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 Cak wow buat Cak Fu latihan sama anak iya iya terima kasih banyak pasti ini nanti akan apa namanya saya buat latihan nih sip iya teman-teman makasih banget udah nemenin aku sama Cak Fu jalan-jalan kita nonton asian para games yang pasti seru banget Cak ya seru seru pokoknya dukung terus olahraga Indonesia disabilitas maupun non disabilitas kita berbeda Sel tapi kita tetap satu untuk siapa? Indonesia Indonesia juara ya 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 selausi ya ya se recursion ya 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 Terima kasih